Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video Tose listening kali ini Kita akan membahas Skill ke-16 Di skill ke-16 ada Listen for two and three part verbs Jadi ada verbs, kata kerja Yang terbentuk bukan hanya dari satu kata Tapi terdiri dari dua Atau tiga Kata, seperti apa? Kita harus tahu nanti challenge-nya Kita harus tahu maknanya Contohnya What time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off By the director? Kita take look at the words Called off Called off itu maknanya apa? Itulah yang ditanyakan What does the woman say about the meeting? Nah, ini adalah verb ya Called off Tapi terdiri dari dua kata Nah, maknanya itu Kadang-kadang kita gak bisa mengartikannya Kata demi kata Jadi kita harus Ya, sedikit demi sedikit Menambah pengetahuan kita Tentang two or three part verbs Kalau do off disini Maksudnya adalah Cancelled Ya Dibatalkan Nah, kemana jawaban yang tepat? The director cancelled the meeting Oke Nah Kita lihat contoh ya Nomor satu Transkripnya ada di bawah The new neighbors have just moved in Maybe we should call on them According to the woman What should they do? Nah, two part verbsnya ada di kata Call on Jawabannya yang mana? Phone their neighbors Call to their neighbors over the fence Help the neighbors move in Atau visit the neighbors Ya, tadi Call on ya Call on itu artinya Visit Nah Jawabannya berarti yang D Visit their neighbors Oke, kita lanjutkan langsung ke skill ke 17 Listen for idioms Do you know what idioms is? Ya Idiom itu apa sih? Idiom itu kata kiasan Berarti maknanya bukan makna sebenarnya Tom is a full-time student And is holding down a full-time job He's really burning the candle at both ends He's really burning the candle at both ends What does the woman say about Tom? Ya, idiomnya ada di kata Burning the candle at both ends Membakar lilin di dua sisi Nah, ini kan gak nyambung sebenarnya ya Kalau kita artikan perkata Tom adalah mahasiswa penuh dan juga bekerja penuh Nah, ya dia itu sungguh membakar lilin di dua sisi Nah, gak nyambung kan Maka kita patuh curiga Bahwa ini merupakan idiom Yang maknanya itu bukan makna sebenarnya Atau kata kiasan Artinya apa? Burning the candle at both ends Itu artinya adalah Doing too much Atau see he's doing too much Dia itu melakukan banyak hal sekaligus Maksudnya gitu Kita kasih contoh ya Di sini ada I was 15 minutes late for class today Idiomnya ada di kalimat ini Better late than never Lebih baik terlambat daripada yang gak sama sekali What does the woman mean? What does the woman mean? Yang mana? A, B, C atau D Yang benar jawabannya adalah It's good that the man went to class Ini bagus bahwa The man itu datang ke kelas Baik dia on time apapun enggak Jawabannya adalah D Ya, sisanya silahkan kalian pelajari Dengan cara berlatih ya Sudah ada latihannya di Google Classroom Video, sorry Audio-nya juga sudah ada Kalian tinggal berlatih untuk mengerjakan Bye 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 Bye